Intro Invasi Rusia ke Ukraina masih belum berakhir meski perang telah berlangsung selama 3 bulan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui belum mencapai tujuan utamanya menginvasi Ukraina. Kini Rusia dilaporkan sedang mengacaukan situasi untuk mengubah taktik dan rencana perangnya. Dikutip dari tribunis.com, hal itu dikatakan Serketaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Ukraina oleh si Danilov pada Kamis 26 Mei 2022 kemarin. Menurut Danilov, Rusia mengirim mata-matanya untuk menyamar menjadi tentara Ukraina. Rusia pun diketahui masih memiliki banyak senjata. Oleh karena itu, Danilov menyebut dalam beberapa minggu ke depan pertarungan akan sangat sulit. Terlebih, Rusia juga telah mengubah taktiknya dengan memusatkan pasukannya menyerang wilayah Oblast Donetsk dan Luhansk. Hal itu dilakukan untuk melancarkan pencapaian perbatasan wilayah administratif mereka. Danilov juga mendesak orang-orang untuk tidak meremehkan kekuatan Rusia. Ia melanjutkan, jika Ukraina ingin memiliki jaminan keamanan, aturannya harus jelas bagi semua. Menurutnya, Rusia akan membuat rencana-rencana lain yang bisa terjadi di kemudian hari. Diketahui perang antara Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut hingga hari ini. Soal perang yang tak kunjung selesai meliliarder berdarah Yahudi, George Soros memberikan prediksinya. Ia menilai jika perang tak kunjung dihentikan, maka peradaban manusia tak bisa bertahan lagi dan berpotensi mengakhiri peradaban manusia. Soros menyampaikan satu-satunya cara paling ampuh untuk mencegah hilangnya peradaban adalah dengan mengalahkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Soros menyebut, saat ini Putin telah menyadari invasi yang dilakukannya merupakan sebuah kesalahan. Bahkan bisa jadi Putin telah siap untuk perundingan gencatan senjata. Namun, belum ada perundingan yang mencapai kata sepakat, sehingga kemungkinan terburuk bisa saja terjadi. Terlebih, kondisi Putin yang semakin melemah, setelah negaranya ditekan oleh berbagai sanksi, hingga membuatnya melakukan berbagai kebijakan tak terduga. Soros menambahkan, menurutnya saat ini Rusia dan China sama-sama menjadi pemimpin masyarakat tertutup yang mengancam dunia. Orang terkaya di Ukraina, Rinat Akhmetov akan menuntut Rusia karena telah menghancurkan perusahaannya. Pabrik bajau yang ia kelola telah hancur dan mengakibatkan kerugian hingga miliaran dolar. Rinat Akhmetov merupakan pemilik SCM Holdings Limited, sebuah perusahaan induk keuangan dan industri utama Ukraina yang didirikan pada tahun 2000. Sorangan yang diluncurkan pasukan Rusia ke pabrik bajanya telah membuat dirinya rugi besar. Meski tak menyebutkan nominalnya, Akhmetov memperkirakan kerugiannya mencapai miliaran dolar. Saat ini perusahaannya akan segera menempuh jalur hukum atas perbuatan Rusia. Meski bisnisnya merugi, Akhmetov menegaskan akan tetap berinvestasi di Ukraina setelah invasi berakhir. Ada dua prioritas yang telah ia rencanakan selesai peperangan nanti. Pertama, pembaruan potensi industri dan yang kedua, memastikan kemandirian energi. Dikutip dari Newsweek, invasi Rusia telah menghancurkan sektor perekonomian Ukraina. Bank Dunia memperkirakan bahwa ekonomi negara itu dapat dipotong hingga 50% tahun ini. Pejabat Ukraina juga memperkirakan bahwa biaya untuk membangun kembali dari kerusakan akan mendekati 600 miliar dolar. Namun pejabat lain menyebut jumlah itu hanya sebagian saja untuk bisa memulihkan Ukraina sepenuhnya.